Punya lebak dan juga cabai besar Yuk teman-teman kita coba Ini garnish simple Dan juga cantik hasilnya Hai teman-teman apa kabar kalian semua Semoga sehat ya Amin Di video kali ini aku bikin garnish yang cantik banget Ya teman-teman imut-imut gimana Gitu kan ya Ini terbuat dari cabai merah Jadi cabai merah terus ingetnya Cabai besar ya teman-teman Dan juga lobak nih Lobaknya kecil banget Jadi nanti hasil kelopak bunganya tuh kecil-kecil teman-teman ya Nah biar mudah megangnya Setelah dikupas disini aku potong-potong Untuk informasi aja ya teman-teman Nah si lobak ini tuh udah layu gitu kan ya Karena aku taruh dalam kulkas Tapi di bagian atasnya jadi kayak kena apa ya Malah jadi peot gitu loh teman-teman Tau kan ya Nah jadi disini sebelum aku bikin garnish Ini aku rendam dulu di air Nah cukup lama lah ya direndamnya Jadi si permukaan kelopak Eh si permukaan kelopak Jadi si lobaknya tuh jadi keras lagi gitu loh teman-teman ya Tapi untuk bagian tengahnya kayak ada kopong-kopongnya gitu loh teman-teman ya Nah disini aku bikin motif di bagian sampingnya Seperti yang ditampilkan barusan ya Jadi dipikin bergelombang gitu Menggunakan pisau garnis yang apa namanya yang bergelombang ya atunya Ah teman-teman ya Lanjut disini aku iris-iris tipis Nah setelah diiris-iris tipis disini aku sisihkan terlebih dahulu Belum diapa-apain ceritanya Cuma diiris-iris tipis aja dulu pokoknya ya Lanjut teman-teman nah disini tuh aku punya cabai besar yang kopong Namanya kalau di Yogyakarta mah ya Cabai merah kopong gitu Eh cabai merah kopong Eh gimana sih Mohon maaf ya teman-teman ini ngomongnya belepotan Jadi kalau di Yogyakarta itu namanya cabai besar teropong teman-teman Atau kopong ya jadi besar gitu Kalau di Bandung mah namanya teh ya cabai besar Pokoknya mah cabai hejo gede Cabai berem gede gitu teman-teman ya Lanjut disini untuk bagian tengahnya Jadi aku buangin dulu biji-bijinya ya teman-teman di krok-krok gitu Menggunakan pisau garnish yang ini Jadi biar kayak sendok gitu ya teman-teman di sendok Di bijen jangan lupa hati-hati ya teh ya Bijinya jangan sampai kemana-mana Kalau sampai kena mata akan berih teman-teman ya Lanjut untuk bagian atasnya Ini si cabai ini jadi bikin kayak bergelombang gitu bergerigi Biar gak pulos banget gitu ya kan ya teman-teman Kita bikin seperti ini Untuk jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman ya Kalau ada yang warna merah Misalkan cabai besarnya ya bisa pakai itu Itu juga bagus teman-teman ya Merah putih biasanya jadi tema kemerdekaan Pas 17 Agustusan teman-teman ya Nah sekarang si lobaknya kita ambil Terus kita perulukan uyah teman-teman ya Dikasih garam gitu Langsung dipakai juga Bisa ya teman-teman karena dia kan udah lentur gitu Lalu kita gulung seperti ini aja Jangan terlalu banyak karena dia kan kecil ya teman-teman Bagian tengahnya Cukup 4-5 lembar lah ya Lalu kita pasang seperti ini dan sudah bisa langsung dipakai teman-teman ya Jadi kayak bunga apa ya Bunga mawar yang masih kuncup ya Lucu banget Oke teman-teman sampai disini dulu videonya Terima kasih banyak sudah nonton video ini Bagi teman-teman yang baru bergabung Selamat datang ya Semoga suka dengan channel ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Dishare sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tau Kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, komen, nyalakan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tau kalau aku upload video baru Sampai bertemu lagi di video aku berikutnya Terima kasih